Intro Terjadi ledakan dasyat di pabrik mekanik optik di wilayah Syirikiev, Bosat, dekat Moskow. Peristiwa tersebut ramai beredar di media sosial telegram pada hari ini Rabu 9 Agustus 2023. Ibas ledakan asap langsung membumbung tinggi hingga menutupi pabrik mekanik optik. Dilaporkan kaca jendela pecah di sejumlah bangunan. Menurut pihak layanan darurat, kebakaran tersebut dikarenakan pelanggaran proses teknologi. Kendati demikian belum diketahui berapa jumlah korban yang terlibat akibat ledakan di pabrik mekanik optik di wilayah Syirik, Bosat. Pasalnya hingga kini jumlah korban masih ditentukan. Diketahui pabrik tersebut merupakan pengembang dan produsen perangkat optik terkemuka untuk lembaga penegak hukum hingga industri. Ada pun produk yang diproduksi mengenai peralatan mata, teropong, peralatan THT, dan defibrilla. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!